Sejumlah harga bahan pokok di Pasar Bauntung Banjarbaru mengalami kenaikan harga jelang Hari Raya Idul Adha. Seperti telur ayam yang sempat turun harga dari Rp29.000 menjadi Rp28.000. Pada hari Rabu kembali mengalami kenaikan menjadi Rp29.000 per kilogram. Selain itu, bawang merah juga mengalami kenaikan dari Rp60.000 per kilogram menjadi Rp65.000 per kilogram sejak satu minggu terakhir. Sementara bawang putih naik dari Rp26.000 per kilogram menjadi Rp30.000 per kilogram. Sebelumnya berapa? Harga sebelumnya Rp60.000. Rp60.000? Turun Rp60.000. Sekarang naik lagi harga Rp65.000. Bawang putih sekarang naik lagi. Jadi berapa Pak? Jadi harga Rp30.000. Rp30.000? Sebelumnya Rp26.000. Berbeda dengan telur dan bawang yang alami kenaikan harga, ayam ras potong dan cabai turun harga. Sejak tiga hari terakhir, ayam ras potong turun harga dari Rp27.000 menjadi Rp25.000 per kilogram. Sedangkan cabai rawi turun harga dari Rp100.000 per kilogram menjadi Rp90.000 per kilogram. Penurunan harga ini karena banyaknya stok ayam, juga hasil panen cabai yang mulai banyak. Nabila Syefah, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan.